Halo guys Selamat datang di RASinema Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Villagers Film ini menceritakan tentang seorang guru olahraga yang berjuang membongkar kasus pembunuhan murid sekolahnya Tanpa basa-basi lagi langsung saja kita simak alur ceritanya Film diawali di sebuah jembatan Terlihat seorang wanita berpakaian lusuh yang bernama Soo Yoon sedang berjalan Tiba-tiba sebuah mobil datang menghampirinya Di sisi lain terlihat pria kekar yang bernama Yogi Chul mendatangi temannya dengan raut wajah yang kesal Lalu Yogi Chul menyebut pelatih anaknya seorang penipu Mendengar hal itu seorang wakil ketua mulai berdiri hingga bicara kasar Tanpa basa-basi Yogi Chul menjatuhkannya dengan satu pukulan Dan kemudian akhirnya Yogi Chul dipecat dari pelatih tinju Ternyata sebelum menjadi pelatih tinju Yogi Chul bekerja sebagai penagih hutang Kemudian di lain sisi terlihat seorang wanita yang bernama Yoon Soo Memberitahu Yogi Chul melalui telpon untuk melakukan yang terbaik di tempat kerja barunya sebagai guru olahraga Saat di tengah-tengah perjalanannya tiba-tiba ban mobilnya pecah Terpaksa Yogi Chul menghubungi Derek untuk membawa mobilnya Sambil menunggu dia melihat poster orang hilang yang tertempel pada papan pengumuman Setelah itu mobil Derek langsung membawa mobilnya untuk diperbaiki Ketika tiba di sebuah tempat dia pun turun dan melihat beberapa remaja siswi sekolah sedang bertengkar dan merobek sebuah kertas Wanita itu bernama Yogi Chul menghampirinya dan memukulnya karena kesal Saat mereka sedang bertengkar untungnya Yogi Chul datang dan menyuruh mereka semua pulang Saat Yogi Chul pergi Yogi Chul memberitahu tiga wanita itu Jika Sun Yung tidak kembali dia akan membunuh mereka Kembali ke Yogi Chul saat dia hendak pergi ada seorang polisi menghampirinya Polisi itu bernama Dong Su karena dia mengenal Yogi Chul sebagai mantan guru tinjunya Berpindah ke Yogi Chul setelah pulang sekolah dia pergi ke rumah nenek Sun Yung Sun Di situ neneknya terus menanyakan tentang So Yun Namun Yogi Chul mengatakan kalau dia akan melapor polisi Malam harinya terlihat Yogi Chul sedang berlatih Tiba-tiba dia melihat beberapa orang memaksa seorang wanita masuk ke dalam mobil Dia kebingungan dengan kota ini karena sudah beberapa kali dia melihat kejahatan kecil di jalanan Di lain tempat terlihat ada seorang pria yang sedang menerima panggilan telpon Pria itu bernama Byung Du Pada percakapan mereka melalui telpon Anak buahnya memberitahu kalau mereka sedang memberi pelajaran kepada target Byung Du menyuruh anak buahnya mengurusnya karena dia ada rapat dengan ketua Berpindah ke Yujin saat berjalan sendirian pria misterius mengikutinya Untungnya Yujin bergegas naik bis sehingga pria itu tidak bisa mengejarnya Keesokan harinya di sebuah sekolah Wakil kepala sekolah menjelaskan pekerjaan Yogi Chul yang menjadi guru olahraga Yogi Chul juga diperkenalkan dengan guru-guru lainnya Saat jam istirahat Yogi Chul tidak sengaja bertabrakan hingga muridnya terpental Di situ juga ada seorang guru yang bernama Li Dongyong Meminta Yogi Chul agar ke kantin karena semua murid sedang berkumpul di sana Yogi Chul langsung bergegas pergi ke kantin Namun para murid tidak peduli saat Yogi Chul mencari murid-muridnya Setelah melihat ketua Kim Gitae, Yogi Chul langsung menyambutnya Di situ dia melihat Yujin dan langsung menghampirinya Dia menanyakan tentang Soyun yang sudah satu tahun tidak membayar uang sekolah Mendengar hal itu Yogi Chul langsung kesal Karena Yogi Chul tidak mengetahui apa yang sudah menimpa Soyun Setelah itu Yogi Chul pun pergi Dan di ruang guru terlihat Yogi Chul sedang diperingati karena memasang poster Soyun Kembali ke Yogi Chul, dia pergi ke toilet Dia terkejut melihat guru yang bernama Ji Sung keluar dari toilet wanita Saat di dalam toilet, tanpa sengaja dia melihat Yogi Chul keluar dengan memanjat pagar Tiba-tiba, Doyong juga berada di sana dan memberitahu kalau murid sering merokok di halaman belakang bank Lalu, Yogi Chul pun langsung bergegas pergi Dan pada saat dia sedang bermain, Yogi Chul melihatnya Kemudian, Yogi Chul melihat kampanye ketua Kim yang mencalonkan sebagai gubernur Di situ, seorang pria berteriak mengatakan kalau semua para pejabat itu pembohong Ketika melihat Yogi Chul, Yogi Chul kembali mengikutinya hingga ke sebuah klub Yogi Chul pun masuk hanya untuk mencari Soyun Untung saja, Yogi Chul datang tepat waktu untuk membawanya pulang Saat sudah di luar, Yogi Chul memberitahu kalau masalah seperti ini harus diselidiki lebih dulu Tiba-tiba, seorang wanita pekerja di sana keluar Mereka pun langsung menanyakan tentang Soyun Wanita itu lalu memberitahu hanya Madame Yisul yang mengetahui tentang nama-nama pekerja Di lain sisi, Byung Du sedang menjamu detektif dan rekannya Agar polisi tidak mempermasalahkan bisnis apa saja yang mereka lakukan Kembali ke Yogi Chul, ketika di mobil, Yogi Chul menanyakan tentang wanita itu Dia masih ingin mencari tahu di mana keberadaan Soyun Yogi Chul mengatakan dia akan melaporkan hal ini karena dia mempunyai teman polisi Yogi Chul yang kesal meminta Yogi Chul menurunkannya Namun saat Yogi Chul sudah pergi, ada sebuah mobil yang mengikuti Yogi Chul Saat di perjalanan pulang, Yogi Chul mendengar ada handphone bergetar Dia mengira handphone miliknya Tetapi ternyata handphone Yujin tertinggal Dia pun segera kembali ke sana Berlanjut di rumah sakit Detektif polisi mengatakan kalau mereka akan menyelidiki kasus ini Setelah para detektif keluar, Yogi Chul menghampiri Dong Soo Di situ, Yogi Chul merasa ada yang aneh dengan dua polisi itu karena tindakan mereka seperti tidak peduli Lalu Dong Soo menjawabnya dengan gugup Kalau laporan harus ada persetujuan dari keluarga Keesokan harinya, Yogi Chul meminta persetujuan Nenek Son Yung Sun Setelah itu, dia memberikannya kepada Dong Soo Dia meminta Dong Soo dengan cepat untuk mengurus laporan tersebut Namun dia terlambat datang ke sekolah karena mengurus persetujuan tersebut Setelah itu, Yogi Chul menanyakan tentang So Yun dengan guru lain Akan tetapi jawabannya seperti tidak mempertulikan muridnya sama sekali Saat keluar dari ruang guru, Doyoung memberitahu untuk tidak memperdulikan masalah ini Jika tidak ingin ada masalah Lalu, Yogi Chul datang menghampirinya Ternyata dia ingin bergegas menemui Madam Ye-Sul Namun, Yogi Chul melarangnya karena sangat berbahaya Ketika Yogi Chul sendiri, Ji Sung menghampirinya dan mengajaknya berbincang-bincang Sedangkan di lain tempat, Dong Soo tidak bisa berbuat apapun Karena atasannya menyuruhnya tidak membuat laporan Kembali ke sekolah, Yogi Chul melihat Yogi Chul berjalan bersama Ji Sung Tiba-tiba dia melihat asap yang keluar dari toilet Namun, murid-murid tetap tidak mau mengaku Hingga akhirnya dia menemukan sebuah kamera di toilet wanita Yogi Chul langsung pergi ke ruang wakil ketua untuk memberitahu tentang kamera itu Namun, wakil ketua justru memarahinya karena melapor polisi tentang masalah Soyun Kemudian, Yogi Chul mengecek rekaman tersebut Dia sangat terkejut ketika melihat Ji Sung yang memasang kamera tersebut Berpindah ke Ji Sung, setelah menerima hadiah dari murid Doyoung meminta bantuan untuk mengangkat sesuatu Saat Ji Sung keluar, Yogi Chul datang Dia langsung mengecek laptop Ji Sung dan menemukan percakapannya dengan Yogi Dia juga melihat pesan dari Soyun beberapa hari yang lalu Sedangkan, Yogi Chul sudah dijemput oleh Ji Sung Kemudian, Yogi Chul menghubungi Dong Soo Namun, dia tidak bisa mengangkatnya karena atasannya sedang memarahinya Yogi Chul lalu menghubungi Yogi Chul dan mengatakan kalau Ji Sung tidak beres Dan dia yang menjemput Soyun pada malam sebelum dia menghilang Di situ, Yogi Chul tidak bisa mengatakan apapun karena dia sedang bersama Ji Sung Ketika berada di lampu merah, Yogi Chul ingin melarikan diri Saat dalam perjalanan, Yogi Chul memberitahu Yogi Chul kalau mereka sedang menuju rumah Ji Sung Setelah itu, Yogi Chul terus menanyakan tentang Soyun Hingga Ji Sung langsung memukulnya hingga pingsan Ketika sadar, Yogi Chul ketakutan dengan tangan terikat Saat Ji Sung sedang berbicara, Yogi Chul melihat ponsel milik Soyun Pada saat yang sama juga, Yogi Chul sudah sampai di depan rumah Ji Sung Yogi Chul segera meminta penjelasan tentang ponsel milik Soyun Ji Sung disitu menjelaskan kalau malam itu dia menjemputnya di jembatan Namun Soyun meminta turun di sebuah pom bensin Dan mengatakan kalau ada orang lain yang akan menjemputnya Setelah dia kembali lagi, hanya ponselnya yang tergeletak di lantai Ji Sung sudah meminta maaf, namun Yogi Chul sudah memanggil polisi Sehingga Ji Sung ditangkap Saat di kantor polisi, Yogi Chul meminta polisi untuk menyelidikinya dengan baik Bukan dengan omong kosong Malam harinya, Yogi Chul menunggu Dong Soo di depan kantor Setelah bertemu, Dong Soo memberitahu kalau laporannya sudah dimasukkan Di situ, Yogi Chul terus memaksanya untuk memperbaiki ponsel itu Dan mengecek panggilan terakhir di ponsel tersebut Sedangkan polisi menginterogasi Ji Sung Namun Ji Sung hanya memandangi buku ketua Kim Di lain tempat terlihat Byung Du yang sedang melakukan aktivitas bisnisnya Polisi memberitahunya kalau Yogi Chul membawa bukti tentang Soyun Seketika itu, Byung Du langsung memberitahu ketua Kim tentang masalah itu Ketua Kim menyuruhnya untuk segera mengatasi semuanya Ketua Kim juga memberitahu komisaris tentang masalah itu Di sisi lain, saat Yogi Chul kembali pulang Terlihat ada seorang pria misterius yang sedang mengawasinya dari dalam mobil Keesokan harinya, semua guru terkejut Ketika melihat foto Ji Sung tersebar karena tidak beretika Setelah itu, ketua Kim langsung mengeluarkan Yogi Chul dari sekolah Padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun Yogi Chul hanya memandangi ketua Kim dengan tatapan curiga Ketika sedang merenung, tiba-tiba Dong Soo menghubunginya Dan mengatakan tentang kabar Soyun Lalu, Yogi Chul segera bergergas pergi ke lokasi Saat sudah sampai, dia terkejut karena banyak polisi di sana Pada saat yang sama juga, Yu Jin datang Dong Soo memberitahu kalau yang ditemukan adalah mayat Soyun Disitu terlihat Dong Soo sedang mengawasi dua polisi korup di lokasi Dia menghubungi temannya dan mengatakan barang bukti Kembali ke Yogi Chul dan Yu Jin Mereka menghampiri nenek Son Yong yang berada di rumah sakit Yogi Chul melihat dari raut wajah nenek kalau dia sedang memikirkan Soyun Di lensisi terlihat Dong Soo masuk ke dalam kantor Melihat keadaan mulai sepi, dia memasuki ruangan dan memeriksa meja polisi korup Namun Dong Soo ketahuan di CCTV Mereka berniat melakukan sesuatu kepada Dong Soo setelah melihat hal itu Di sisi lain, Ketua Kim meminta bantuan kepada Komisaris Komisaris pun tidak bisa menolaknya karena jabatannya sekarang adalah karena bantuan dari Ketua Kim Berpindah ke Yogi Chul ketika masih di rumah sakit Dong Soo memberitahunya kalau Soyun melakukan obrolan pesan dengan Madam Ye Sul Setelah itu, Yogi Chul memberitahu Yu Jin kalau dia akan pergi keluar Ternyata, Yogi Chul pergi ke tempat klub itu untuk menemui Madam Ye Sul Ketika melihat Yogi Chul datang, anak buah Byung Do memberitahunya kalau Yogi Chul berada di klub Yogi Chul pun akhirnya bertemu dengan Madam Ye Sul dan langsung menanyakan tentang Soyun Madam Ye Sul langsung menceritakan saat Soyun bekerja Ternyata pada saat itu, Soyun disuruh melayani Komisaris Polisi Dijadikan alat pemulus pencalonan Kepala Kim Namun malam itu, Soyun memukul Komisaris dan melarikan diri Kembali ke Yogi Chul, dia melihat sekelompok orang membawa pemukul Baseball Lalu dia justru menghampirinya Setelah semuanya tumbang, Yogi Chul menanyakan tentang Soyun kepada Byung Do Lalu dia menceritakan saat dia ingin menjemput Soyun di pom bensin Akhirnya dia menemukan Soyun disekap di toilet oleh seorang pria misterius yang ternyata adalah Ji Sung, anak dari ketua Kim Setelah mendapatkan informasi dari Byung Do, Yogi Chul segera bergergas pergi Pada saat di perjalanan, Dong Soo menghubunginya dan mengatakan kalau ponselnya telah hilang dan Ji Sung dibebaskan tadi malam Kembali ke Yogi Chul, saat di toilet rumah sakit, dia tiba-tiba diculik oleh pria misterius tadi Di sisi lain, pihak rumah sakit memberitahu Yogi Chul kalau Yogi Chul menghilang bahkan ponselnya tidak aktif Kembali saat pembunuhan Soyun, ketua Kim datang karena Byung Do memberitahunya Setelah melihat anaknya melakukan semua itu, dia langsung menghancurkan ponsel Soyun Di lain sisi, Yogi Chul mencari Yogi di rumah Ji Sung, namun dia tidak menemukannya dan terus mencarinya Ketika Ji Sung mendengar pintunya berbunyi, dia langsung menyembunyikan Yu Jin Di situ, ketua Kim menyuruh Ji Sung untuk pindah ke luar negeri karena dia terlalu banyak membuat masalah Kembali ke Soyun, faktanya yang membunuh Soyun adalah ketua Kim Dia melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan nama baiknya Saat di dalam lemari, Yo Jin terkejut mendengar perkataan ketua Kim Saat itu juga ketua Kim langsung menghajar Ji Sung Ketika ketua Kim akan membuka lemari itu, tiba-tiba ponselnya berdering Panggilan tersebut adalah komisaris yang menghubunginya karena ada pertemuan Setelah ayahnya pergi, Ji Sung membuka lemari Namun Ji Sung tetap bisa menemukannya Pada saat Yu Jin akan disakiti Ji Sung Dia mendengar ada yang menggedor pintunya Yokchul pun akhirnya datang di waktu yang tepat Dan di lain tempat, ketua Kim berhasil menjadi gubernur karena menang di pemilihan Kembali ke Yokchul, saat di jalan menuju rumah sakit Yo Jin mengatakan kalau yang membunuh Soyun adalah ketua Kim Setelah mengantar Yo Jin ke rumah sakit, dia kembali pergi untuk menyelesaikan semuanya Sementara itu, ketua Kim yang telah memenangkan pemilu, dia menghubungi komisaris untuk merayakan kemenangannya Sesaat kemudian, polisi berdatangan mengepung mereka Keesokan harinya, berita memberitahu kalau ketua Kim adalah pembunuh Soyun Komisaris polisi dan anak buahnya juga terlibat dalam pembunuhan tersebut Di sisi lain, Dong Soo membantu memasukkan tas Yokchul ke mobil karena dia akan kembali ke tempat asalnya Sebelum pergi, dia menjenguk Yo Jin terlebih dahulu Setelah sadar, Yo Jin terlihat senang karena melihat boneka di mejanya Di akhir film, saat di perjalanan, Yokchul berhenti di ujung jembatan Lalu dia melihat poster Soyun sudah dilepas Kini dia tenang karena kasus pembunuhan Soyun sudah terungkap Kemudian, film pun berakhir Oke guys, itu tadi alur film The Villagers Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf Sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa